Wilayah Israel mungkin tak sehancur dan semengerikan wilayah Gaza Palestina Warga Israel pun selalu terlindungi oleh roket dom canggihnya dari kemungkinan serangan roket militan Hamas Namun faktanya, walaupun tidak mendapatkan serangan fisik secara langsung Ternyata mental warga Israel terbilang sangat lemak Tak sekuat orang-orang yang ada di Gaza Palestina Yang dimana banyak akhirnya warga Israel pindah Dan yang memaksa untuk tinggal akhirnya mengalami gangguan kesehatan hingga psikis dan juga terancam kelaparan Jika benar nasib warga Israel sama buruknya atau bahkan lebih buruk Apa mungkin? Ini adalah karma balas dari Tuhan untuk warga Zionis Nah berikut adalah 5 karma yang diderita warga Israel saat ini Apakah akhirnya Tuhan menghukum mereka? So langsung aja kita bahas, let's go! Yang pertama, ratusan ribu warga Israel mengungsi Laporan terbaru menurut Wall Street Journal per 30 Desember 2003 Menjelaskan, warga Israel yang mengungsi dari kepedudukan wilayah utara Palestina Akibat operasi Hezbollah telah mencapai 230 ribu pemukim Aksi kelompok milisi Lebanon ini memberikan efek kejut yang gak main-main Sebagai mana media Israel yang melaporkan Bahwa ternyata terjadi ketakutan yang besar menyerang psikis para kalangan pemukim orang Israel di wilayah tersebut Alma Yadin melalui rilis yang dikutip Tempo menyebut Selama lebih dari 80 hari pemukiman Yahudi di utara berada dalam kegelisahan Karena mengantisipasi perang yang akan segera terjadi Enggak hanya itu, berdasarkan data otoritas kepedudukan dan imigrasi Setidaknya sudah ada 470 ribu warga Israel yang melarikan diri ke wilayah lain dan luar negeri Yang tidak jelas apakah mereka akan kembali atau tidak Menurut majalah Jerman, ini berdampak pada migrasi negatif Israel Kitar setengah juta orang Dan ini pun belum termasuk ribuan pekerja asing, pengungsi, dan diplomat Yang harus meninggalkan wilayah kepedudukan Israel yang tidak stabil tersebut Selanjutnya, juga di periode ini terjadi penurunan lebih dari 70% dari jumlah orang Yahudi Yang berimigrasi masuk ke Israel Jumlah itu dibuktikan berdasarkan Kementerian Integrasi Israel Yang dikimpun simbol news Hanya sekitar 2.000 orang saja yang berani masuk berimigrasi ke Israel Antara 7 Oktober dan 29 November 2. Hampir 1 juta warga Israel menganggur Terkait dengan agresi militer Israel Yang tak berjalan lulus dan tak berujung di jalur Gaza Israel harus menghadapi kenyataan terkait perekonomiannya yang kian jeblok Dalam sebuah laporan yang dikutip kompas dari badan statistik pusat Israel Pada 17 Desember lalu disebutkan Pertumbuhan ekonomi Israel pada kuartal 4 tahun 2023 merosot hingga 2,5% Yang bisa dikatakan terlampau anjlok dibandingkan kuartal 4 tahun sebelumnya Yang mencapai pertumbuhan 6,5% Pada saat yang bersamaan, statistik tersebut juga mengungkap jajah pendapat Yang menyebut perang Gaza akan membawa dampak negatif pada perekonomian Israel Dengan resiko terjadinya kelumpuhan semi total di segala aspek Anjloknya ekonomi Israel dinilai karena krisis tenaga kerja di tengah perang berkepanjangan melawan Hamas Perang Gaza telah menciptakan penangguran sebanyak 764.000 orang atau 18% dari angkatan kerja di Israel Sementara dari data yang berbeda dirilis dari lembaga nonpartisan Taub Center for Social Policy Studies Angka pengangguran di Israel diperkirakan akan mencapai 900.000 orang Beberapa sekolah memang telah dibuka kembali dan sebagian pekerja dapat bekerja kembali dari jarak jauh Tetapi dampak ekonomi akibat perang sehatlah besar hingga saat ini dan belum ada tanda perang akan berakhir Analisis ekonomi pun menilai proyeksi pertumbuhan Israel tahun 2024 bisa lebih rendah dari perkiraan sebelumnya Yakni hanya akan dapat tumuh sebesar 0,5% aja Dan ini semakin lama akan semakin membawa kehancuran pada Israel itu sendiri Warga Israel sepertinya benar-benar terkena karma balasan dari Tuhan Pasalnya setelah penduduknya banyak yang minggat dan terancam dari sisi pekerjaan mereka Juga harus menanggung ancaman kelaparan dan kehabisan suplai kebutuhan pokok dari tindakan agresi militernya yang terus berlanjut Masih ingat kan kasus Houthi di Laut Merah? Kalau kalian paham dengan kasus ini, kalian akan mengerti ancaman kelaparan dan kehabisan suplai yang dialami oleh Israel Karena ini semua berhubungan dengan aktifnya pasukan Houthi yang memblokade kapal-kapal penyuplai kebutuhan Israel di Laut Merah Gak main-main, jutaan warga Israel terancam mengalami krisis pangan akibat terganggunya akses perdagangan dan suplai di kawasan perairan Laut Merah Fakta tersebut diungkap Asosiasi Industri Makanan FIAI dan Asosiasi Produser Israel MIA dalam laporan tertulisnya Kedua asosiasi itu menyebutkan Israel berpotensi mengalami krisis pangan di tengah gejolak perang buntut dari serangan milisi Houthi, Yaman Kepada kapal dagang Israel yang memicu kerentanan Rontai Pasok Israel Ketua FIAI, Odi Manefiq dan Ron Tolmer selaku Presiden MAI mengatakan kepada Al-Mayeddin bahwa 90% fasilitas pangan Israel berada di dalam zona konflik Apalagi jika pemerintah tak kunjung turun tangan, maka kemungkinan besar krisis pangan akan menimpa masyarakat Israel dalam waktu dekat Mencegah untuk krisis pangan terjadi, pihak FIAI mendesak pemerintah rezim ziolis mengambil langkah komprehensif untuk mencegah skenario krisis pangan terburuk Karena yang ditakutkan, beberapa skenario telah terjadi, panik baying dan mulai kosongnya suplai yang ada di supermarket-supermarket di Israel 4. Kesehatan dan kejiwaan warga Israel terganggu Menurut asisten profesor kesehatan global, Rutgers Global Health Institute, Ubi Dulhapfi Mempelajari bagaimana hidup di wilayah konflik Spesifik mengenai perang yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia dengan menjadikan perang Rusia dan Oktayna sebagai salah satu sampelnya Termasuk juga konflik Israel-Palestina ini Nah, penelitian itu menemukan dampak kesehatan fisik Dan juga selain itu, orang-orang yang tinggal di zona perang diketahui punya peningkatan resiko terhadap berbagai masalah kesehatan mental Yang termasuk depresi, kecemasan, gangguan stres pascah trauma, dan masih banyak lagi yang lebih mengerikan Lalu bagaimana dengan warga Israel? Berdasarkan channel 13, milik Israel itu sendiri, melaporkan pada 29 Desember 2023 Bahwa warga Israel di utara sedang mengalami gangguan mental karena dampak yang tidak hanya mencakup situasi keamanan fisik Namun juga karena situasi psikologis dan ekonomi Angelica Dias Martinez, seorang profesor psikologi Universitas Rutgers Mengatakan pada ABC News bahwa orang-orang merespon trauma dengan cara yang berbeda-beda Ada yang bertindak lebih tabah, ada juga yang tidak mampu mengatur emosinya Disebutkannya bahwa bagi orang-orang yang hidup dalam keadaan terlantar Dimana ia memiliki kecemasan kita Apa yang bisa terjadi, apa yang mungkin terjadi, dan memprediksi keras apa yang akan terjadi Secara umum akan berdampak psikis kepada orang-orang untuk waktu yang lama di masa lalu Dan akan menjadi trauma yang cukup berat Berdasarkan respon antar warga Palestina dan Israel Terhadap perang ini sekaligus membuktikan bahwa tidak ada nasionalisme di kalangan warga Zionis Serta mental mereka tidak lebih kuat jika dibandingkan penduduk Palestina yang setiap harinya lebih sering mendapatkan tekanan hebat 5. Kemarahan warga Israel sudah memuncak Otoritas Israel mungkin bebal dengan tuntutan genjataan senjata dan kemarahan dunia terhadapnya Tapi saat ini kemarahan itu telah muncul dari warganya sendiri Pada 20 Januari lalu, ribuan orang berkumpul di Tel Aviv Buna mendesak pemerintah Israel untuk membebaskan keluarga mereka yang masih di Sandra Aksi ini pun semakin menambah tekanan bagi pemerintah Israel yang juga terus menghadapi perlawanan di jalur Gaza Terlebih, ini bukan pertama kalinya dengan tututan yang serupa di sana Di sisi lain, kepercayaan warga Israel terhadap pemerintah seolah sudah luntur Bahkan salah satu keluarga Sandra menilai kali ini kabinet Zionis lebih mengacam kehidupan para Sandra dan rakyat Israel ketimbang Hamas itu sendiri Terbaru rapat Parlemen Knesset Israel 22 Januari kemarin mengalami kekacauan Setelah sejumlah keluarga Sandra memaksa masuk ke ruangan rapat Video keluarga menerobos ruangan rapat beredar di sosial media Tidaknya ada 20 orang yang memaksa masuk ke ruangan rapat tersebut dan mengakibatkan suasana semakin kacau Rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur Bank Israel dan Ketua Komitet Keuangan Israel Yang sejatinya rapat diadakan guna komitmen untuk memerdekakan para Sandra Namun berakhir kacau karena kemarahan warga Israel itu sendiri yang sudah tak terbendung Dan akhirnya perang Palestina Hamas hanya akan merugikan warga sipil tak terkecuali keduduk Israel itu sendiri Yang sebelumnya kita tahu memiliki kehidupan yang sangat nyaman Namun saat ini harus menerima dampak kondisi sulit juga yang diakibatkan keputusan yang diambil oleh pemerintahnya sendiri Nah tapi gimana nih menurut kalian tentang peperangan ini Apakah nanti ada ujungnya ataukah hanya hari kiamat saja yang menanti dari akhir konflik tersebut So tulis pendapat kalian di kolom komentar ya So begitu segitu aja video kali ini Like, share, dan subscribe Bye-bye